Halo, kali ini gue bakal mainin game terbaru dari Netmarble yang baru rilis global hari ini ya, yaitu Solo Leveling Arise. Dan disini gameplaynya sudah kalian tahu, udah banyak di upload-upload di Youtube ya untuk server sebelumnya, kalau gak salah server Kanada. Dan untuk topik video kali ini gue pengen kasih panduan buat kalian atau informasi ya dari gamenya saya seberapa, terus cara re-roll yang cepat gimana, tier list hero maupun tier list weapon. Untuk masalah gameplay atau nanti kalian ke arah mana, itu nanti saja yang penting untuk di awal-awal dulu biar kalian tidak salah jalan. Oke, yang pertama disini gamenya Solo Leveling terbagi dari dua jenis, yaitu dari handphone ataupun PC ya, handphone itu bisa di Android ataupun di iOS dan ada di PC pakai aplikasi Netmarble Launcher ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, dan untuk size gamenya kalian bisa lihat disini Android ya, gue patokannya Android ya, kalau iOS kemungkinan bisa lebih besar. Kalau Android disini gue download di handphone itu 5,9 GB, untuk PC 12,7 GB, tapi ini belum termasuk di launchernya ya, karena di launchernya itu download 400 MB, jadi kemungkinan bisa lebih jadi 13 GB. Iya, gede banget untuk di versi PC. Oke, terus untuk di awal, itu pasti kalian ada tampilan seperti ini untuk di handphone sama di PC. Jadi gue saranin kalian untuk re-roll, itu wajib login di handphone saja, jangan di PC. Kalau di PC itu tidak ada guest akun atau login yang tanpa terkait bin manapun ya, cuma guest tuang gitu. Nah, jadi gue saranin kalian jika mau re-roll ada di handphone ini, tampilan handphone dan PC ya. Kalau PC itu langsung link akun yang sudah jadi lah, kalau misalnya kalian sudah dapat akun bagus dan mau dikaitkan, silahkan nanti main di PC baru login via email ataupun Google Play. Kalau misalnya Netmarble, gue saranin kalian seek in email saja ya, kecuali kalian dijadiin pribadi pakai Google Play. Kalau yang email ini bisa di-unbin, nunggu 30 hari sama kayak halnya dengan 7DS Grand Cross ya, bisa di-unbin. Kalau nggak salah ya, ini tebakan doang salah, pas gue seek in email itu masuk ke emailnya Netmarble ya. Sekarang bahas re-roll ya, bahas re-roll tadi sebelumnya yang gue bahas, udah gue bahas nih ya, gue bahas re-roll. Kalau untuk di awal itu kalian nanti bakalan tutorial, itu nggak bisa di-skip ya, untuk pertama kali doang, untuk pertama kali. Dan itu lumayan mengambil cukup waktu yang banyak, 5 menitan lah ya, 5 menitan itu story-nya lumayan banyak dari kisah sama gate-gate-nya. Nanti kalau udah, kalian bakalan ada, kalau udah selesai ya, kalian bakalan ada tampilan seperti ini, mana ya. Kalau udah selesai, kalian ketemu mba-mba yang ini, nggak salah nih ya, mba-mba yang ini, nah ini meja informasi. Ketemu mba-mba itu, nah itu kalian sudah bisa re-roll. Nah, untuk pertama-pertama itu gacanya ya, gacanya. Di sini bedanya nggak kayak server sebelumnya, server sebelumnya itu atau yang rilis di server kan ada ya, nggak salah ya. Itu tidak ada cahen ya, cahen. Cuma ada ini doang. Nah, ini gue bakalan gue harus tahu, nanti bakalan tier list-nya biar kalian nggak bingung, heroman yang bagus untuk diambil. Jadi gue jelasin dulu cara re-roll ya. Misalnya kalian sudah gacanya di sini, jelek lah ya. Udah jelek. Sorry, sorry. Kembali ke ininya dulu, sebelum kalian gacanya, kalian ambil dulu wajib reward-nya dulu, dipesan ya. Itu karena banyak nih, ini aja reward belum gue ambil. Kayak kostumnya si Shinjiwo, terus hero-nya ini si SS, siapa sih namanya? Namanya Korea. Padahal gue lebih suka Jepang ya, karena ada versi Jepangnya. Dan untuk voice Jepangnya itu berbeda ya, voice actor-nya berbeda. Nah, ini dipesan kalian Grand Launce Login Gift itu dapat 800 fragment. Nah, gue manggilnya fragment aja lah. Namanya apa sih? Rare, Kristal Sihir. Udah, namanya fragment lagi Kristal Sihir lah ya. Kristal Sihir itu dapat 800, ini 100. Terus, nanti kalian itu tidak sampai claim ini gak sampai 2.500. Itu cuma 2.300 doang. Kalian di kodex ya, di kodex. Ini kalian claim-klaimin. Nah, ambil semua. Ini suka dapat, nah itu Kristal ya. Pokoknya nanti kalian total dapat 2.500. Nah, ini udah semuanya kodex, terus juga pencapaian kalau bisa. Oke, enaknya agak sering loading-loading gitu ya. Nah, pencapaian. Kalian ambil-ambilin semua dulu. Oke. Nah, kalau sudah, kalian nanti bakalan bisa gacha ya. Kalian bisa gacha 2.500. Nah, 2.500. Keserah kalian mau gacha di sebelah sini atau di cahain. Tapi kalau di cahain ini, kalian gak dapat tiket gratisan. Alias, kalian wajib tukarkan tiket. Nah, ini total ya. 10 itu 2.500. Jadi, total awal re-roll kalian cuma sekali-sekali doang. Nah, misalnya bang, gue gacha-nya ampas gak dapat hero yang diinginkan gitu. Nah, kalian bisa langsung quit. Dengan cara seperti ini. Ini di PC ya. Ini gue main di PC. Kalau di handphone beda lagi. Nanti, tapi pengaturnya sama. Ke pengaturan akun. Nah, di sini kalian langsung hapus akun. Nah, ini karena gue versi PC udah terkait sama Google Play. Ini kalian hapus akun aja. Cuman bedanya kalau di PC ini ada keterangan. Di sini harus 30 hari dulu baru bisa terhapus gamenya. Beda dengan handphone ya. Kalau handphone itu pas klik hapus akun, itu bakalan langsung terhapus. Dan di sini juga ada keterangan login guys. Jadi, mau kalian berapa kalipun itu bakalan bisa ya. Akunnya banyak gitu. Nah, bang, gue bakalan tutorial lagi gak? Tidak ya. Jawabannya tidak. Karena nanti pas kalian login lagi. Nanti jangan lupa pas di handphone tuh kalian loginnya. Sign in guest lagi. Atau guest lah ya. Guest lagi. Nanti ada tampilan seperti ini. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, tampilannya di sini kalian langsung klik centang aja. Nanti skip tutorial. Nanti skip tutorial. Pas abis kalian skip tutorial, otomatis kalian nanti ada tampilan si Onesan ini ya. Si cewek yang ini. Nah, nanti kalian yaudah seperti ini tampilannya kayak gue. Kalian bisa claimin lagi seperti hal yang sebelumnya gue lakuin tadi. Yang kayak claim pesan, terus claim codec, sama claim misi, ataupun pencapaian. Biar supaya naik 2500 kristal sihir. Jadi seperti itu untuk re-roll ya. Re-roll ya. Cepat. Cuma 1 menit doang. Cuma di awal doang. Cuma first doang. Kalian ngikutin tutorial. Sisanya kalian bisa skip. Ini sorry gak gue contohin. Gue berupa gambar aja. Karena biar gue gak ribet juga bolak-balik gitu ya. Pokoknya intinya seperti ini. Pake quick skip. Pas abis kalian login gue, itu otomatis ada seperti ini kalau kalian sudah menjalankan tutorial sebelumnya. Oke. Nah, terus disini gue pengen bahas hero yang wajib kalian dapet. Atau hero tier list ya. Tier list hero. Dan juga disini ternyata ada senjata. Tier list senjata juga. Untuk di awal-awal ini yang lebih worth it kalian gacha ini aja. Karena dapet tiket. Kalian bisa 2 kali gacha kalau gak salah. 2 kali pull ya. Atau 20 kali nih. 20 kali pull. Dan untuk daftar rate up-nya nih ya. Gue saranin kalian ini. Ini. Terus. Ini. Sama senjatanya yang ini. Nah. Ini rekomendasinya ya. Ini rekomendasi dari gue. Senjata. Karena yang lainnya menurut gue jelek. Oke langsung aja gue pengen bahas tier list hero-nya. Tier list hero-nya. Nah ini dia. Tier list hero. Kalian bisa lihat dari SS, S, A, B, dan C. Dan ini tier list sementara yang gue bikin. Dan ini gue dapet dari YouTube-YouTube. Atau web-web yang sudah dirilis lah ya. Atau di upload. Dan gue gabungin dapetnya seperti ini. Yang lebih banyak di tier list siapa. Di tier list atau A siapa gitu. Nah jadi. Yang tadi. Suspire rate up-nya kalian bisa lihat. Untuk chahen ya. Chahen ini gue. Nggak tau dia tier mana. Tapi gue yakin dia tier SS ya. Karena dia hunter rank S. Nggak mungkin dong dia kalau S ya. Karena dia masuk. Ya begitulah. Kalau nonton animenya. Atau baca komik menuannya. Kalian pasti bakalan tau. Nah ini yang kedua. Yang cewek rambut biru. Terus rambut oranye. Terus ada singa nih yang terbaru. Terus rank S siapa ya. Gue lupa namanya. Pokoknya namanya Korea itu susah diinget ya. Serius lah. Susah diinget. Ini ada info rate-nya nih. Seo Jiwo. Terus Emma Lauren. Min Byogyu. Terus. Cho Jonggi nih ya. Cho Jonggi nih yang rank S. Wo Jinchol nggak ya. Ternyata dia padahal. Mantap sih menurut gue. Cuman dia. Ternyata tidak. Ini apa. Rank S ya. Oh ini termasuk tank juga nih. Si Seo Jiwo. Sama Emma Lauren. Termasuk tank. Nah ini untuk pedangnya. Pedang bunga plump itu SSR. Ini yang paling bagus. Ini jadi tier list hero-nya. Kalian bisa screenshot aja. Untuk weapon-nya nih. Seperti ini. Nanti bakal gue perbarui lah ya. Untuk background-nya. Biar kelihatan. Mana SSR. Mana SR gitu ya. Kan ada SR sama SSR. Dan ini nih ya. Ini rekomendasi. Yang warna merah pedang gue. Jadi kalian untuk daftar rate up-nya. Empat. Tiga karakter. Sama satu senjata. Seperti ini. Ya kalau kalian mau. Re-roll di. Di sini. Recruit custom. Bedanya nih. Ada si Cha ya. Cha Hen ya. Yang menggoda banget. Atau waifu gitu. Dan. Kebetulan. Kebetulan di sini. Gue sudah punya. Coy. Gue dapet. Re-roll gak lama ya. Gue cuman dua kali. Dapet si Cha Hen. Coy. Jadi gue gak tertarik sama banner yang itu ya. Bukan gak tertarik ya. Cuman nanti. Dua dapetin Cha Hen dulu. Ternyata. Dapet. Dan akhirnya nanti gue bakalan. Gacha disitu. Nah gacha disini ya. Banner dapetin si ini. Shoujiwo. Ya Shoujiwo. Atau Beg Yunho. Setelah lah. Emang aja. Yang red up seperti ini. Kalau misalnya tanya bang. Rekomendasi banner yang mana. Sebenernya. Kalau buat rekomendasi. Kalian. Yang ini. Seolah ini limited ya. 20 hari lagi. Sedangkan ini masih 100 hari. Tapi kalau misalnya kalian disini ampas. Ini rednya buat ampas gede banget. Serius. Ini ampas banget. Kalau kalian gak dapet-dapet. Kalau kalian capek. Mendingan gue saranin kalian gacha di banner ini. Kalau kalian gak bisa dapetin si cahen ya. Terus-terusan. Daripada kalian stress. Gak main-main. Mendingan gacha disini aja. Oke. Jadi itu saja untuk panduan dari gue. Di awal-awal. Buat kalian. Biar gak sesat lah ya. Untuk hero-hero pertama dimain. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kalian langsung aja di chat kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Arise. Selamat menikmati.